Nyolong buku-buku dari Kesultanan Jogja. Perpustakannya di bawah, ada sekitar 100 gurobak di bawah ke Singapura. Hasil dari perampokan ini, Stanford ini memang hobi baca buku. Akhirnya dia menciptakan, menulis buku yang berjudul The History of Java. Sampai beliau dengan sombongnya mengatakan, tidak ada di dunia ini yang menguasai Jawa kecuali saya. Padahal apa? Dia memang bisa mengetahui Jawa, buku-bukunya boleh nyolong. Ketika Menteri Luar Negeri sekarang Retno ya, dulu di jaman SBY, jadi Duda Besar Indonesia di Inggris, pernah meminta buku-buku yang pernah dicolong oleh refless. Nego ini, Ibu Retno, tapi sampai hari ini tidak dikabulkan. Nah, refless ini juga yang mengorek-orek, yang membongkar Candi Borobudur. Dialah yang mengatakan di bukunya History of Java, bahwa Indonesia ini adalah sejarah Hindu-Buddha. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi beliau ini ingin menghilangkan peran umat-umat Islam. Jadi ditonjol-tonjolkanlah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu ada hampir seribu tahun sudah tertutup oleh Abu Vulkanik, Gunung Merapi. Sudah jadi tempat angker, Pak. Penduduk Magelang ketika itu menyangka bahwa itu gunung atau bukit yang angker. Tidak ada yang mau ke situ ya. Sudah jadi rawa-rawa. Eh, ketika Indonesia dikuasai oleh Inggris, Thomas Reffler bersama tentaranya ngorek-ngorek. Melihat banyak kepala patung Buddha di bawah itu, akhirnya dikorek-korek, akhirnya dibangun. Jadilah sekarang ini. Jadi Candi Borobudur itu dibangun dengan darah dan air mata. Ada sebagian umat Islam di situ. Jadi rakyat Indonesia dipaksa membangun Candi Borobudur oleh para pendeta Buddha. Banyak rakyat Bangelang ketika itu kabur, pergi. Kenapa? Dipaksa untuk bekerja membangun Candi Borobudur. Itu sejarah kelam Candi Borobudur ya. Ini nih, biang keroknya yang mengangkat-angkat. Nah, beliau juga, konon katanya, istrinya itu menemukan dan membangun kebun raya Bogor. Sampai ada bunga namanya bunga apa itu? Reflesia. Diambil dari ini ya. Kita langsung aja. Ini gak kemarin kita sudah bahas Pak ya. Panggilan di Punogoro ini kan. Ini di Belanda ini sampai hari ini masih dikatakan teroris. Sosok inilah yang membuat Belanda itu bangkrut. 20 juta gulden. Rugi Belanda. Saking ruginya, yang kemarin saya ceritakan itu. Saking ruginya Belanda itu. Kerajaan Belanda itu. Istilahnya itu menggadaikan sertifikat tanah Jawa. Dari anyer sampai panarukan. Dan sertifikatnya konon itu masih disimpan di museum. Jadi kita nih tanah Jawa ini ada sertifikat ya Pak. Jadi tanah Ukwa ini ada sertifikat. Dari anyer sampai panarukan. Itu digadaikan oleh kelompok Yahudi di Gua India. Minjem duit kerajaan Belanda. Akhirnya kerajaan Belanda melakukan tanam paksa. Dari tahun 1830 sampai 1870. 40 tahun Belanda melaksanakan tanam paksa. Dipaksa para petani untuk menanam rempah-rempah. Dibawa ke Belanda. Dijual ke Eropa. Bagaimana keuntukannya Pak? 967 juta gulden. Akhirnya sertifikat itu bisa diambil lagi. Sampai hari ini. Luar biasa ya. Ini sosoknya pangerin di Punogoro. Lalu berikutnya kerugian Belanda. Saking bangkrutnya Belanda. Akhirnya Belanda punya jajahan di daerah selatan. Namanya Belgia. Belgia sampai memisahkan diri. Merdeka. Dari jajahan Belanda. Makanya sampai hari ini. Rakyat Belgia tuh. Mengucapkan terima kasih. Kepada pangeran di Punogoro. Kalau gak ada di Punogoro gak bisa merdeka. Itu terangga atau Belgia. Itu dekat sama. Ini. Kita langsung saja ya. Kita bicara sosok saja ya. Ini mulai dari sinilah nih. Nanti nih. Toko bangsa ini. Inilah sosok toko bangsa yang melahirkan para toko bangsa kelak. Kenapa istri toko bangsa? Kos Cokoro Aminoto. Seorang guru bangsa yang memiliki kos-kosan di jalan penelai Surabaya. Disana pernah tinggal para toko bangsa. Kalau saya sebutkan disini. Jadi kos Cokoro Aminoto itu punya murid di sisi kanan, di sisi tengah, di sisi kiri. Itu semua pernah ngekos di rumahnya Hos Cokoro Aminoto. Di sisi kiri muridnya Hos Cokoro Aminoto. Ada Samaun, ada Darsono, ada Tan Malaka, ada Alimin, ada Tan Liji, ada Haji Misbah. Akhirnya nanti kelak yang sebelah kiri ini jadi apa Pak? Jadi komunis. Lalu ada muridnya Hos Cokoro Aminoto yang tengah. Kelak menjadi kejawen, nasionalis. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Wahidin, ada Cipto, ada Kihajar Dewan Toru. Yang tengah ke muridnya Hos Cokoro Aminoto. Lalu yang kanan. Yang kita sebut kelompok Islam, nanti kelak. Siapa murid Hos Cokoro Aminoto yang sebelah kanan? Ada Hamka, ada Kartosuwiryo, ada Abdul Mu'is, ada Agus Salim, ada Suryo Pranoto, dan lain-lain. Dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat, Sukarno cerita ketika dia ngekos di Hos Cokoro Aminoto. Ada dua orang sosok yang tukang debat. Hampir tiap malam Pak debat melulu, ini dua sosok ini. Sukarno mah nengok begini, nengok begini Sukarno. Memperhatikan dua sosok ini debat melulu setiap malam. Yaitu siapa? Muso dan Kartosuwiryo. Sukarno hanya diem aja ketika itu. Ini kesaksian dari Sukarno ketika itu. Masih muda waktu kuliah, masih di Bandung. Nah akhirnya nanti, sisi kiri jadi komunis, sisi tengah orang nasionalis kejawen, sisi kanan jadi Islamis. Luar biasa. Dan tragis akhirnya, perhatikan disini, Muso, Sukarno, dan Kartosuwiryo bagaimana hubungannya? Kelak. Muso dan Kartosuwiryo mati di tangan Presiden Sukarno. Muso ditembak mati atas perintah Presiden Sukarno. Kartosuwiryo pun gitu. Tembak dieksekusi atas perintah Presiden Sukarno. Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam Indonesia, Muso ingin mendirikan negara Komunis. Jadi, Cokro Aminoto ini, kalau kita lihat sisilanya Pak, Cokro Aminoto ini punya bapak namanya Cokro Amiseno. Cokro Amiseno punya bapak namanya Cokro Negoro. Cokro Negoro punya bapak namanya Kesan Besari. Yang punya pesantan di Tegal Sari Madiun. Itu pesantan keputihan. Siapa Kesan Besari Pak? Kesan Besari adalah salah satu guru spiritualnya, Pangeran Dipono, Diponegoro. Kesan Besari nanti punya kakak namanya Kiai Mojo. Jadi link ulama Nusantara seperti itu Pak. Nanti kebawahnya Cokro Aminoto punya anak namanya Hasan Cokro Aminoto, gak salah ya. Terus nanti punya cicit, cicitnya masih hidup sekarang. Mantan istrinya pentolan grup dewa, Ahmad Dhani. Namanya Ma'iya. Nah itu cicit dari Tos Cokro Aminoto. Ma'iya. Ma'iya, Ma'iya. Ma'iya Santu. Dia cicit dari Tos Cokro Aminoto. Beliau lah ya, yang membuat umat Islam berkumpul di Kebun Raya Surabaya. Menentang Budi Utomo. Karena Budi Utomo itu menghina Nabi Muhammad di Korannya Jauh Yisworo. Bahwa Nabi Muhammad itu doyan cimeng. Doyan ganja. Marah ini. Oh Sokro Aminoto berkumpul umat Islam. Dua juta umat Islam berkumpul di Kebun Raya Surabaya. Membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Belum lama, belum lama luka. Belum mengering luka. Budi Utomo cari garak-garak lagi. Menerbitkan kembali dua buku kejawen. Yaitu Darmu Gandul dan Gatolocok. Dua kitab ini benar-benar menghina Islam. Marah lagi. Jadi jangan heran dari dulu Pak ya. Perang pemikiran antara orang-orang komunis kejawen sekuler itu gak ada. Ini saksinya. Nanti seratus tahun kemudian ini kan terjadinya tahun 1918 Pak. Nanti seratus tahun kemudian kurang kurang dua tahun 2016 sejarah berulang lagi. Umat Islam berkumpul di Monas dalam peristiwa 212. Nah itu terulang lagi kan Pak ya. sejarah. Jadi sejarah itu terulang lagi. Ini kita langsung. Nah ini ini adalah toko yang membawa paham komunis ke Indonesia. Seorang Belanda orang Yahudi anggota Freemason Illuminati. Dia ini nanti menghasut toko-toko komunis. Nah ini dia. Ini murid-murid dari Seneflit. Kecuali yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri. Itu Muso Muso Alimin Alimin lalu Samaun yang pakai Belangkon lalu Tan Malaka lalu yang Belangkon lagi di bawah Haji Misbah. Nah itu itu yang lima itu tuh yang ketemu langsung sama Seneflit. Tapi yang sebelah kanan atas Aidit gak ketemu Aidit gak ketemu Seneflit. Nyoto juga gak ketemu Seneflit termasuk Amir Syarifuddin. Ini semuanya tadi saya bilang Pak Murtad berjamaah. Murtad berjamaah. Coba Pak yang paling bawah tuh yang lagi megang apa itu rokok ya. Siapa namanya Pak? Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini orang Padang Pak. Tadinya Islam. Masuk Kristen jadi Kristen Pak. Masuk lagi jadi Komunis. Komunis mati ditembak atas perintah Presiden Sukarno. Ialah juga salah satu dalang yang menjadi pemberontakan PKI di Madiun. Yang unik ini Haji Misbah Pak. Haji Merah. Haji Misbah ini Solo. Dia pernah mengatakan orang Islam kalau tidak mempelajari Komunis bukan orang Islam. Orang Komunis kalau tidak mempelajari Islam bukan orang Komunis. Bikin bingung. Sinkritisme. Ini juga nanti di tahun 1965 itu ada yang Nyoto itu. Nyoto ini nanti akhirnya berpisah dari Aidit. Kenapa? Karena Aidit tidak senang Nyoto ini poligami. Nikah dengan seorang perempuan Rusia. Orang Yahudi. Nanti Nyoto ini agak berpisah dengan Aidit. Titik-titik mau menjelang G30S. Ini ya. Kita perlu ingatkan ini. Pada anak-anak kita ini tokoh-tokoh Komunis. Kita langsung saja. Ini kita kemarin sampai sini Pak ya. Ini terhenti kemarin Ajan Maghrib. Ini depan dasar negara ini adalah salah satu episode antara umat Islam dengan kaum nasionalis kejauhan komunis. Episode perang pemikiran antara umat Islam Indonesia dengan kaum nasionalis sekuler kejauhan Kristen. Kita dikeroyok. Nah ini salah satu yang formal. Jadi ketika di bulan April tahun di bulan April tahun 1945 Jepang membentuk BPU-PKI Pak. Agar supaya apa? Tujuannya untuk membentuk dasar dasar negara. Terbentuklah ada 60 orang toko bangsa disitu berkumpul. Nah disini terjadi perang pemikiran nanti Pak. Umat Islam itu tokonya hanya sekitar 15 orang Pak. Selebihnya kejauhan Kristen selebihnya dan nasionalis. Berdebat ini dari mulai tanggal 29 Mei 1945 saling mengajukan dasar negara. Dua kubu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Nasionalis sekuler nah itu nanti diwakili oleh Muhammad Yamin Soekarno Hatta Ahmad Subarjo. mengajukan dasar negara yang mereka sebut Panca Pancasila. Lalu di kubu nasionalis Islam ada tokoh-tokoh ulama Kibagus Adikusumo tokoh Muhammadiyah lalu juga Ahmad Sanusi lalu juga ada Agus Salim lalu ada Wahid Hasim nah itu mengajukan dasar negara Islam. Tapi di buku-buku sekolah itu yang ditonjolkan itu justru naskah yang dibacakan oleh kaum nasionalis sekuler Pak. Teks pidatonya Soekarno ada. Teks pidatonya Muhammad Yamin ada. Teks pidatonya Muhammad Hatta ada. Waktu di BPUPKI tapi teks pidatonya tokoh-tokoh Islam malah gak ada. Nah ini ya ini lah ini kita harus luruskan sejarahnya. akhirnya nah ini Muhammad Yamin mengajukan lima. Nah itu kan ini Bapak-bapak kelihatan gak? Kelihatan ya. Soekarno mengajukan terakhir tanggal 1 Juni Soekarno mengajukan dasar negara yang bila sebut Pancasila. Coba perhatikan Pak. Usulan Soekarno itu Pancasila isinya kebangsaan Indonesia dua internasionalisme atau pri kemanusiaan tiga mufakat atau demokrasi empat kesejahtaan sosial lima ketuhanan ini gak ada yang maha esanya ketuhanan itu doang ya. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak sama gak Pancasila Soekarno dengan yang sekarang? beda. Nah ini pelurusan sejarah nih Pak. Yang paling mencolok Pancasila versi Soekarno itu apa Pak? Sila ketuhanan ada di sila kelima. Ini yang membuat para ulama marah khususnya Kibagusadu Kusomo Agus Salim dan Wahid Asim Bapaknya Gus Dur. Akhirnya nanti terjadi perdebatan tidak ketemu Soekarno ini akhirnya mengambil jalan tengah. Soekarno akhirnya membentuk penitia kecil yang terdiri sembilan tokoh bangsa. Nah ini kelebihan dari Soekarno nih hebatnya adilnya. Jadi sembilan tokoh bangsa itu diambil empat nasionalis sekuler empat nasionalis Islam. Satu lagi Kristen. Yang nasionalis sekuler ini Soekarno pilih nih. Satu Soekarno sendiri. Dua Muhammad Hatta. Tiga Ahmad Subarjo. Empat Muhammad Yamin. Nah ini nasionalis sekuler. Artinya apa Pak? Artinya mereka tidak mau bentuk dasar negara itu Islam. Mereka gak mau bawa-bawa agama dalam urusan negara. Itu nasionalis sekuler Pak pengertiannya ya. Ada salah satu tokoh nasionalis sekuler namanya Muhammad Yamin tuh Pak ya. Namanya Muhammad Yamin Pak tapi otaknya otak sekuler itu Pak. Muhammad Yamin itu. Ini Muhammad Yamin ini sering mendistorsi sejarah Pak. Tahu Bapak lukisan Gajah Mada Pak? Yang tembem itu. Itu ternyata Muhammad Yamin sendiri yang lukis. Foto dia ternyata. Fotonya Muhammad Yamin. Itu dibilang Gajah Mada. Nanti akhirnya Muhammad Yamin ini bersetuju juga dengan tokoh kita. Tokoh Islam yaitu Buya Buya Hamka. Nanti sidang Kostituante. Nah lalu di kubur nasionalis Islam itu ada empat juga Sekarang milih. Satu Agus Salim Dua Wahid Hasim Tiga Kahar Muzakir Empat Abikusno Cokro Suyoso Abikusno Cokro Suyoso ini adalah adik dari Hos Cokro Aminoto. Nah ini ya Berdebat Berdebat itu Di tanggal 22 Juni malam itu Berdebat ya Akhirnya menghasilkanlah ini Piagam Jakarta 22 Juni Alhamdulillah Sukarno Legowo Pancasilanya tidak di tidak dipakai Nah itu Satu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan serat Islam bagi pemuluk-pemuluknya Dua Sampai Lima Sama gak Pak Pancasila sekarang? Alhamdulillah Sama Ketika itu sepakat semua Sukarno bilang sepakat ya kita bersembilan sepakat Saya mau tanya nih kepada Bapak A. Amaramis Nah ada satu tokoh Kristen nih Ini Panitia Sembilan juga Anggota Pak A. Amaramis Anda kan non-Muslim Kristen Apakah Anda setuju dengan silap pertama Ketuhan dan dengan kewajiban menjalankan serata Islam bagi pemuluk-pemuluknya Setuju 200% saya setuju Nah Tapi kan Bung Karno itu silap pertama kan hanya buat umat Islam aja kan ya Iya Ini yang menjelaskan serata Islam buat umat Islam Kalau buat orang Kristen masa bodo lah Silahkan bikin serata Kristen Setuju Pak A. Amaramis Seorang tokoh dari Menado Dibawalah Sidang paripurna lagi BPUPKI Terjadi lagi Benturan lagi Ideologis Yang paling ngotot itu namanya Latu Arhari Kristen dari Ambon Tokoh BPUPKI lagi Saya gak setuju ada silap pertama Aneh ya Pak ya Tokoh Kristen gak setuju dengan silap Silap pertama Kok kenapa yang ngotot Tokoh Kristen Kan yang menjalankan serata Islam hanya untuk umat Islam Sudahlah Pak ini sudah kesepakatan Didebat lagi sama Agus Salim Tidak ketemu Akhirnya Satu Arhari dengan merasa nyesak gitu kan Akhirnya menyetujui Akhirnya Tujulah mereka Nah nanti Setelah tanggal 22 Juni itu Menuju ke 17 Agustus Ada berapa hari itu Pak Ada sebulan Pak Enggak sebulan ya Juni Dua bulan ya Dua bulan Nah ini ya Nah nanti Nah ini ya Nah sebelum ke ini ya Sebelum ke Sebelum tadi Saya lanjutin Perdebatan tadi Tujuh kata Nah inilah terjadi Peristiwa yang Momental Yaitu Dibacakanlah Teks proklamasi 17 Agustus 1945 Faktanya apa ini Yang tidak diceritakan Di buku-buku sekolah Pak Fakta Dibacakan 17 Agustus 1945 Sukarno Ngotot Ingin membacakan Teks proklamasi itu Tanggal 17 Toko-toko komunis Sebenarnya gak setuju Pengennya tanggal 15 Agustus Tapi Sukarno ngotot Ingin Membacakan Teks proklamasi besok harinya Tanggal 17 Sukarno baru buka kartu Itu di dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat Kenapa saya ingin Membacakan Teks proklamasi itu Tanggal 17 Supaya Umat Islam Yang mayoritas di Indonesia Mengendang Angka 7 17 17 Agustus 17 Romadon 17 Rokaat Nah itu Sukarno bilang Lalu berikutnya Fakta berikutnya Ketika Sukarno membaca Teks proklamasi itu Sukarno sedang Tidak puasa Kan ini 9 Romadon Sukarno sedang Kena penyakit Malaria DBD Lalu dikasih Madu Arab Oleh seorang Arab Keturunan Yaman Namanya Martak Nah itu Yang mempunyai rumah Di Pengaksaan Timur nomor 56 Itu ya Sukarno sedang sakit Tapi setelah dikasih Madu Arab Tidur Satu jam Bangun Sehat Nah itu ya Nah ini fakta Dibacaan Teks proklamasi Nah kita lanjut lagi Kembali lagi Kemari Nah nanti Sore harinya Sukarno dan Hatta Kedatangan tamu Dari Indonesia Timur Konon katanya Mewakili Indonesia Timur Ya Ternyata ini dalangnya Ada Latuhar hari Ya Latuhar hari Ngancem Bungano Bung Hatta Kami tidak setuju Dengan silap pertama Tujuh kata itu Kalau tujuh kata itu Tidak dihapus Kami Rakyat Indonesia Timur Akan memisahkan Diri Nah Sukarno Hatta Nah ini nih Ya Cara gak langsung Sukarno Hatta tuh kalah Dengan tokoh Kristen ini Akhirnya nanti Tanggal 18 Agustus Nah Sukarno bilang kepada Tokoh BPUPKI Ulama karismatik Ketika itu Yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo Ketua PP Muhammad Ketika itu Sukarno gak bisa melobi Takut dia Sukarno itu sama Ki Bagus Akhirnya yang maju Bung Hatta Bung Hatta menasihati Ki Bagus Bung Hatta juga kalah Gak bisa Sukarno akhirnya Ngambil jalan tengah Manggil Kasman Singo Di Mejo Tokoh Muhammad Dia juga Untuk merayu Akhirnya Kasman Singo Di Mejo Yang tokoh Muhammad Dia ini Masuk ke kamar Ki Bagus Kusumo itu Ki Bagus Kusumo lagi Wirit Terjadilah dialog Dengan bahasa Jawa Yang halus Rakyai Ini kita baru merdeka Gini 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 Cintanya gitu ya Jangan mau dong Itu di Apa namanya Menuruti orang Kristen Terus mau diganti apa Kata Ki Bagus Ketuhanan yang Maha Esa Yaudah Kalau diganti Gak masalah Tapi ingat ya Ketuhanan yang Maha Esa itu Artinya Tauhid ya Iya Tauhid Kata Bung Hatta bilang Akhirnya Dihapuslah Tujuh kata itu Menjadi Ketuhanan yang Maha Esa Sampai hari ini ya Nah itu Di belakang Tengah hari juga Ternyata ada juga Toko Kristen nih Yang ingin merubah Tujuh kata ini Yang namanya Samratulangi Katanya kemurit-murit saya tuh Kalian tau Samratulangi Coba kamu buka deh Duit 20 ribu yang baru Dibuka sama mereka Nah itu ada Samratulangi Nah Itulah toko Kristen yang Salah satunya Berperan yang merubah Tujuh kata menjadi Ya Tuan yang Maha Esa Tuan yang Maha Esa juga mereka ternyata Tidak setuju juga ya Samratulangi ini Dijadikan Apa Nama Universitas di Manado ya Pak Samratulangi dan juga Bandar Bandar udara ya Apakah Toko Kristen Puas? Tidak Pak Ternyata tidak puas mereka Sampai hari ini Apa kata toko Kristen Natu hari-hari itu? Ini mah makin parah Makin menyindir Akidakita Katanya begitu Ketuhanan yang Maha Esa Tuhan kita emang berapa? Ah begitu Kalau ketuhanan yang Maha Tiga Kan gak mungkin Ketuhanan yang Maha Esa Itu tuh Yang membuat sampai sekarang Toko-toko Kristen ingin merubah Ketuhanan yang Maha Esa Ya Itu ya Nah Ini akhirnya Sampai hari ini Ya Sampai hari ini Pancasila Silah pertamanya Ketuhanan yang Maha Esa Menurut Habib Rizik bilang Ada hikmahnya Dulu Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan saat Islam Itu Tujuh kata Itu berbau Syariat Tapi diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa Alhamdulillah Jadi berbau Tau Tauhid Nah itu tuh Habib Rizik Udah Alhamdulillah lah Kita terima aja Yang kebakaran Apa ya Ubun-ubun ya Toko-toko Kristen itu Karena menyindir akidah mereka Tuhannya Tiga Nah itu ya Ada yang mau ubah Pak? Ada yang mau ubah sampai hari ini? Ada Kemarin ya Yang ubah itu Tokonya itu Yang sponsorin namanya Dia Rikedia Pitaloka Nah itu Dia yang mau ubah itu Dia itu pemeran oneng ya Di Bajai Bajuri Nah itu Toko Murtad jadi komunis dia Emang saya komunis Emang kenapa? Waktu diwancarin sama wartawan Ingin merubah Jadi Tiga Sila Trisila Atau setidak adanya Ingin merubah Seperti Pancasilanya Versi Sukarno Nah itu dia Kita cepat aja Nah akhirnya nanti Merdeka Negara pertama Yang mengakui Kemerdekaan Indonesia Adalah Negara Palestina Bulan Desember Bulan September 1944 Toko Palestina Yang namanya Amin Husseini Ketika itu Lagi ada di Jerman Mengumumkan di radio Di Jerman Bahwa Palestina Mengakui Kemerdekaan Indonesia Itu Bulan September 1944 Berarti setahun sebelum Proklamasi kemerdekaan Wajarlah Kalau kita sampai hari ini Umat esam Indonesia Wajib membela Rakyat Palestina Ini dia Karena ngakuin Kemerdekaan Indonesia Pun juga kita harus jujur Kita harus jujur Sama sejarah Negara Eropa pertama Yang mengakui Kemerdekaan Indonesia Adalah Patikan Negara Katolik Loh kok bisa pak? Iya Ketika itu Presiden Sukarno Mengutus Salah seorang Uskup Pribumi pertama Di Indonesia Namanya Sugiyah Pranata Dialah yang disuruh oleh Bung Karno Untuk pergi ke Fatikan Sugiyah Pranata ini Murtad tahun 1920-an Dimurtadkan oleh Seorang pendeta Belanda Namanya Franz Van Lid Sugiyah Pranata ini Seorang cucu Kiai Karismatik Jogja namanya Kiai Pujo Cucunya Murtad Jadi Kristen Karena Dimurtadkan oleh Franz Van Lid Franz Van Lid ini Buka sekolah Namanya Quick School Di Muntilan Ada baptis Masal itu Tahun 176 Pribumi Dibaptis secara Masal Termasuk Sugiyah Pranata Sugiyah Pranata ini Akhirnya nanti Dijadikan film Ada tuh Bioskop Sugiyah Pranata Lalu juga Namanya Diabadikan Jadi kampus Namanya kampus Sugiyah Pranata Universitas Sugiyah Pranata Dimana itu Di Semarang Nah itu ya Kalau kita mau jujur Nah ketika Fatikan mengakui Kemerdekan Indonesia Bagaimana negara Eropa yang lain Marah Pak Belanda Inggris Marah sama Fatikan Marah nih Dimana sih ini Tapi ya Namanya Fatikan kan Berkuasa di Eropa Gak bisa berupa Tapi apa Belanda Nah ini ya Lalu nanti Setelah dibacaan Teks proklamasi Umat Islam Masih berjihad Lalu ada Jihad yang namanya Resolusi jihad Yang dikulakan oleh Hasim Hasim Masyari Pada tanggal 22 Oktober 1945 Yang dijadikan hari Santri Nasional Nah ini dia Selamat Deka Nanti ada Pemberontakan Pemberontakan Nah ini ya Nah ini saya balik lagi Ke proklamasi ini Pak Coba perhatikan Pak Ini kalau jujur Rama sejarah Pak Ini Soekarno ini Nulis keburu-buru Pak Padahal Udah ada kesepakatan Dengan sembilan Toko bangsa itu Pak Panitia Panitia kecil tadi Yang bentuk Apa namanya Dasar Negara Piagam Jakarta Seharusnya ini yang dibaca Pak Udah ada kesepakatan Bahwa Sesungguhnya Kemudian kan itu Ialah hak segala bangsa Dan seterusnya Ini harus dibaca Pak Tapi Soekarno malah Membaca yang Ini Nulisnya juga buru-buru Lihat Pak Tuh Ini pengkhianatan pertama Atau pengkhianatan yang kedua Yang dilakukan oleh Komnasionalis Seku Sekuler Ini fakta sejarah Kita gak bisa tutup-tutupi Harusnya ini yang dibacakan Tuh Ya Tapi yaudah Nasi sudah menjadi bubur Mau dikata apa Ya Masuk Mereka Indonesia Nah ini Ini adalah Foto-foto Presiden kita Pak Yang pertama adalah Presiden Soekarno Yang kedua adalah Presiden Safuddin Prawiran Negara Yang ketiga adalah Presiden Asa'at Yang keempat Presiden Soeharto Yang kelima Presiden Habibi Yang keenam Presiden Busdur Yang ketujuh Presiden Megawati Yang kedelapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yang kesembilan Jokowi Ini Pak Tidak diajarkan di sekolah Pak Dua ini Ketinggalan Yang Safuddin Sama Asa'at Jadi ketika Presiden Soekarno Ditangkap oleh Belanda Soekarno Mengirim surat Kepada Safuddin Yang berkedudukan Di Minangkabau Di Padang Untuk meneruskan Pemerintahan Indonesia Akhirnya Safuddin Mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Udah Kalau gak ada Safuddin Habis Sudah Presiden Ditangkap Mungkin nanti Jenda Sudirman Mengikuti arahan Safuddin Prawiran Negara Jadi ini harus Pelurusan sejarah Ini Tokomasumi Safuddin Nanti Bapak Ibu-ibu Kalau yang punya Anak atau cucu Kasih tau Pak Jangan sampai Kita disesatkan Sama ini Nah nanti akhirnya Ketika Soekarno Mau ditangkap oleh Belanda Sudah detik-detik Mau ditangkap oleh Belanda Belanda sudah Sampai di Bandara Magwo Yogyakarta Nanti Ada perdebatan Antara Soekarno Dengan Sudirman Sudirman Marah Dengan Soekarno Soekarno Ingkar janji Katanya mau Begerli Tapi akhirnya Nyerah sama Belanda Udah lah Pak Dirman Disini aja Mas saya Pak Dirman kan lagi Sakit gak Saya gak mau Saya tentara Saya gak mau Pantang menyerah Wah gitu Akhirnya Sudirman Berangkat lah Bergelil Bergelia Coba kalau gak ada Sudirman Wah kode Indonesia sudah Dianggap Tidak ada Oleh Belanda juga Inilah Jendal Sudirman Ini Jendal Sudirman Alhamdulillah ini Punya Karoma Dia seorang guru Muhammadiyah Gak mau dipanggil Jenderal Tapi mau dipanggilnya Pak Guru aja Pak Cik Karena dia memang Guru Sanawiyah Di Cilacap Guru Muhammadiyah Ini ya Nah Salah satu karomanya Disaksikan oleh Salah seorang pengikutnya Ada salah seorang pengikutnya Itu Berhianat Di suatu desa Di Pacitan Kalau gak salah ya Itu berhianat Sama Belanda Belanda Dikasih tau Itu Sudirman ada di rumah itu Setelah buka pintu Jendal Sudirman Lagi berzikir Belanda gak ngeliat Itu bukan Sudirman Itu Sudirman Pak Bukan 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 goblok Kata Belanda bilang Itu Sudirman Pak Akhirnya Tentara Belanda ini keluar Malah menembak Penghianat ini Itu ya Ini salah satu karoma Karoma Jendal Sudirman Kenapa Dia bisa dapat karoma Karena Jendal Sudirman itu Tidak pernah lepas wudhu Tidak pernah Apa namanya Lepas dari Solat Tahajud Nah ini ya Nah Ada yang selalu mendampingi Itu Anaknya Sudirman tadi Harsono Cokro Aminoto Dia yang selalu mengamini Ketika jadi makmum Jendal Sudirman Waktu beliau bergeliliak Nah ya Lalu nanti Jendal Sudirman Yang kemarin saya bilang Ada empat tokoh Yang kelak jadi tokoh bangsa juga Yang selalu setia Mendampingi Jendal Sudirman Ketika beliau bergelili Bergeliliya Yang pertama Makanya siapa itu Pak Cokro Pranolo Nah Yang kelak menjadi Gubernur DKI Itu pangkat terakhirnya Mayor Jenderal Lalu yang kedua Suparjo Rustam Kapten Suparjo Rustam Yang kelak menjadi Menteri Presiden Rakyat Di era Presiden Soeharto Lalu yang ketiga TB Simatupang Yang kelak Apa itu Saya taunya jalan saja Namanya jalan TB Simatupang TB artinya Bukan itu bagus Tahibonar Namanya Saya kira itu bagus Itu bagus ya TB Simatupang Kapten TB Simatupang Lalu agak Pangkatnya lebih tinggi nih Namanya Letkol Suharto Nah Itu empat Anak buah Jendal Sudirman Yang setia Ngikuti Gerliak Nah lalu nanti Sudirman juga Nanti yang menyuruh Letkol Suharto Untuk menemui Muso Kenapa? Karena jendal Sudirman Tahu Bahwa Suharto itu Akrab dengan Muso Akhirnya nanti Letkol Suharto Menemui Muso di Madiun Terjadilah dialog Mas Muso Udah lah Kita sama-sama aja Berjuang Ya Mas Harto Saya udah terlanjur Diriin negara Soviet Madiun Akhirnya gak bisa Kenapa bisa akrab Pak? Suharto dengan Muso Karena Muso dan Suharto ini Sama satu-satu Di perguruan Namanya perguruan patuk Di Yogyakarta Itu di jaman Jepang Itu Perguruan patuk ini Dipimpin oleh Seorang toko komunis tua Namanya Alimin Jadi Suharto itu Ikut Bergaul dengan Toko-toko Komunis Muso Alimin Darsono Tan Malaka Untung Suharto Nah itu Wajarlah kalau nanti Suharto banyak yang kenal Toko-toko Komunis Tapi memang Alhamdulillah Suharto itu Tidak tunduk dengan Paham Komunis Tidak tunduk Tidak tunduk dia Nah Ini lagi Kita loncat lagi Perdebatan lagi Terjadi Ini politik umat Islam lagi Ini di sidang Kositwanto Debat dasar negara Ternyata Alhamdulillah Sukarno Ngasih pilihan Jadi umat Islam itu Boleh Bisa merubah Pancasila lagi Nah disinilah nih Umat Islam Dapat kesempatan Untuk merubah Pancasila Dasar negara Nah ini ya Jadi Ketika itu Tahun 1955 Masumi Juara dua Menang Juara dua Akhirnya nanti Di konstituanto ini Seimbang Pak PNI dengan Masumi Terjadilah debat Dasar negara itu ya Yang paling menghebohkan itu Ketika Seorang tokoh kita Mohd Nasir Ini ya Itu menyindir Paham sekuler Menyindir Paham komunis Menyindir Paham kejawen Di tengah-tengah Orang-orang komunis Sampai itu Aidit itu kesel Nyoto itu kesel Ketika itu Tokoh-tokoh PKI Masih Masih hidup lah ya Di sidang konstituanto Itu di Bandung itu Nasir itu begitu berani Tegar Menyindir Kom komunis Salah satunya itu Nasir bilang PKI itu Hanya berpura-pura saja Menerima Pancasila Padahal disitu ada Ketuhanan yang maha Esa itu bertentangan dengan Paham Komunis Itu disindir itu ya Terus sampai Saya gak bawa itu Tekst pidatonya panjang itu ya Sampai ada Hampir seratus salaman Nasir itu Sampai-sampai Setelah pidato Akhirnya Temannya Rekannya Sohibnya Buya hampa Sampai nulis Sair Salah satu bunyinya itu Apa ya Walaupun Kris di leher Anda Anda tetap berjuang Demi agama ini Ini salah satunya begini ya Itu kurang lebihnya Lalu nanti Buya hampa Giliran berpidato Uh Lebih galak lagi Buya hampa Kalau kita Balik lagi ke Pancasila Kita bakal masuk Meraka Wah begitu Parah itu Aidit Nyoto Toko-toko PNI Termasuk Muhammad ya Muhammad Yamin Marah Sampai Muhammad Yamin itu Gak ngomong Musuh Dengan Buya Hamka Akhirnya nanti apa Ketika Muhammad Yamin Mau meninggal Di rumah sakit Gatot Subroto Gak salah ya Muhammad Yamin Ngirim utusan Tolong panggil Buya Hamka dong Akhirnya Buya Hamka Dipanggil Sampai ngelola air mata Buya Hamka Ke rumah sakit Berpegangan tangan Karena ketika itu Muhammad Yamin Takut juga Gak diterima oleh Masyarakat Minangkabau Itu Pengaruhnya Akhirnya Alhamdulillah Muhammad Yamin Jadi baik lagi Sama Buya Hamka Ini satu perjuangan Sampai-sampai Natsir itu Kesel Sama Aidit Natsir bilang Di Kapitas Lekta Bukunya itu Saya pengen lempar Itu bangku Kemukanya Aidit Saking gini Tapi setelah itu Apa Kalau lagi istirahat Mereka Ngopi bah Ngopi bareng Nah itu Aidit Sama Natsir ngopi bareng Sampai Natsir Minta ditumpangin Naik sepeda Ontel Berdua sama Aidit Pulang bareng-bareng Nah itu ya Jadi Musuhnya itu Hanya disidang aja Musuhnya disidang aja Nah nanti Masuk ke Era Orde Lama Disinilah Umat Islam Bertempur lagi Bertempur lagi Bertempur dengan secara Pemikiran Bahkan dengan senjata Dengan senjata Om Nasional Sekuler Menghantam yang namanya NII Negara Islam Indo Indonesia Tokonya yaitu Kartos Wirio Ketika itu Perdana Menterinya Muhammad Nasir Muhammad Nasir Disuruh oleh Presiden Soekarno Sir Antum kan Kenal baik Si Kartos Wirio Udah cobalah Nasihatin Nah gitu lah Akhirnya Nasir kirim surat Dikirim ke Ahasan gurunya Ahasan nyampai Ke Kartos Wirio Yang masih ada Di Gunung Geber Ketika itu Di perbatasan Garutasik Akhirnya nanti Ahasan Gurunya Nasir Toko Persis ini Bertemu dengan Kartos Wirio Apa kata Kartos Wirio Bilang Nasi sudah menjadi bubur Saya tidak bisa Menelan dudah saya lagi Akhirnya Kartos Wirio Tetap berjuang Ya Ingin mendirikan Negara Islam Indonesia Logis gak Pak Kalau kita buka sejarah Logis Pak Karena Pak Kartos Wirio itu Gak seneng dengan Perjanjian Renville Pak Di dalam perjanjian Renville Itu Klosulnya Pak Indonesia itu Negaranya Cuma Jadi kecil negaranya Cuman Jawa Tengah Jogja Madura Satu lagi Jawa Timur Kecil Pak Jawa Barat Sudah diambil oleh Belanda Sedangkan di Jawa Barat Itu markasnya Kartos Kartos Wirio Kartos Wirio Gak mau pergi Mau berjihad Lawan Belanda Itu rasional juga Pak Alasan dari Kartos Wirio Lalu yang kedua Kartos Wirio itu Gak seneng Sama Sukarno Karena Sukarno itu Menghapus Tujuh Kak Tujuh kata Yang tadi Rasional juga Pak Lalu yang ketiga Sukarno terlalu dekat Dengan PK PKI Itu Di buku sekolah Pak Ada gak? Gak ada Gak ada Di buku sekolah gak ada Pokoknya Kartos Wirio itu Pemberontak Titik Akhirnya nanti Maksudnya saya sudah ceritakan Sukarno Kartos Wirio Ditangkap Dalam keadaan sakit Ditangkap Akhirnya disidang Hanya sebulan Dieksekusi Mati Di tangan Presiden Sukarno Keselasian dari Hartini Ketika itu Sukarno ingin mendantatangani Surat eksekusi Kartos Wirio Sukarno itu Nangis Cengukan Lalu Hartini bilang Kenapa nangis Pak? Saya gak tega Saya gak tega Sama Kartos Wirio Karena dulu pernah bareng Merokok bareng Makan sama-sama Dimana Pak? Di rumahnya Hos Cokro Amin Oto Akhirnya Sukarno Salat dua rokaat Akhirnya ya Dengan terpaksa Tangan gemetar Sukarno Mendantatangan Dieksekusi Ditembak mati Di pulau Ubi Fotonya ada gak Pak? Ada Saya gak bawa bukunya Yang ditulis oleh Fadlizon Nah itu foto 81 eksekusi Kartos Wirio Itu yang moto tentara Ada itu Di Tokopedia Juga ada dijual Buku Itu berisi 81 foto Eksekusi Kartos Wirio Di pulau Ubi Pulau Ubi Sekarang udah Nenggelam Udah gak ada Salah satu Kepulauan Seribu Nah itu ya Jadi Tragis Memang Tragis Nah akhirnya Sukarno ini Mewujudkan Cita-citanya Dari tahun 1927 Yaitu Ingin menyatukan Tiga ideologi Yang ada di Indonesia Yang ada di Masyarakat Indonesia Dulu namanya Sukarno bilang Namanya Nasamar Nasionalis Agama Dan Maksis Nah setelah Beliau berkuasa Presiden Sukarno berkuasa Diganti jadi Nasakom Nasionalis Agama Komunis Nah ini ya Ingin menyatukan Tiga kekuatan ini Marahlah Toko-toko Masumi Ketika itu Termaksud Nasir Termasuk Buya Hamka Dan yang paling berani Itu Toko Toko NU Namanya Safrudin Juhri Anaknya itu Jadi menteri agama Siapa namanya Safrudin Menteri agama Zaman SBY Nah itu ya Namanya lupa Nah itu Pak Ini mah gak bisa Agama gak bisa Disatukan jadi komunis Yang satu bertuhan Yang satu gak bertuhan Gak bisa Saya ingin melawan Neokolonalisme Nasakom itu Diajaran saya Biarkan saja Anggota komunis itu 6 juta orang Kalau kita hilangkan komunis Mau dikemanakan Itu 6 juta orang itu Oke Safrudin Juhri Gak bisa berbuat apa-apa Termasuk Nanti toko NU Namanya Hidam Holid Bapak Hidam Holid Hidam Holid ini Gurunya Kiaya Haji Jendune MZ Termasuk Gurunya Gus Dur Itu juga Menasihati Tapi Akhirnya gak bisa Karena Masumi Menentang Nasakom Berakhir dengan Tragis Masumi Dibubarkan Ingat Pak ya Masumi itu Disuruh Sukarno Mau membubarkan diri Atau saya bubarkan Kalau saya bubarkan Jadi partai terlarang Akhirnya Ketua Partai Masumi Terakhir Prawoto Nah itu Akhirnya Membubarkan Di Diri Jadi Alhamdulillah Masumi itu Bukan Partai terlarang Sampai hari ini Jangan dibilang Partai terlarang Pak ya Dia membuarkan diri Masumi itu Membubarkan diri Gak dibubarkan Mas Sukarno Tapi membuarkan diri Daripada Dibubarkan Mas Sukarno Ketua Prawoto bilang Mendingan Bubarin diri aja Akhirnya Sukarno makin akrab Akhirnya yang masuk A nya itu Agama Yang Islam itu Ya A nya NU Nah ini Nanti ada Suka duka Persahabatan Karena Sukarno ini Sudah Kalap Diktator ketika itu Akrab dengan Toko komunis Dihasut Oleh Toko komunis Aidit Akhirnya Toko-toko Masumi Banyak yang Ditangkut Hamka Ini ya Ini apa namanya Sukaduka Persahabatan Lalu Sukarno itu Pernah moto bareng Hidup bersama Dengan Hamka Lalu juga Sukarno itu Punya Salah satu guru Namanya guru Gurunya Sukarno itu Bapaknya Buya Hamka Haji Rasul Ketika itu Tapi apa Akibatnya Akhirnya Sukarno Memenjarakan Buya Ham Buya Ham Kadi Tuduh Karena ingin Membrontak Bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia Termasuk nanti Mohd Nasir Mohd Nasir Ditipu Pulang Turun gunung PRRI Kan udah kan Katanya mau dikasih Pengampunan Amnesti Eh gak taunya Malah di Tangka Ini ya Luar biasa ini ya Jadi suka duka Persahabatan Jadi apa namanya Turun naik Pasang surut Terjadi perdebatan Ketika itu Sukarno dengan Nasir Masalah Negara Lalu juga Terjadi perdebatan Antara Sukarno dengan Mohd Nasir Masalah poligami Lalu juga Sukarno Mengangkat Nasir menjadi Menteri Penerangan Baik lagi Lalu juga Sukarno mengangkat Nasir menjadi Perdana Perdana Menteri Nah Selama jadi Perdana Menteri Mohd Nasir Jasanya apa itu? Memproklamasikan NKRI Dengan Mosi Integral 3 April 1950 Sampai-sampai Tanggal 17 Agustus 1950 Sukarno berpidato Ini adalah Proklamasi yang kedua Mosi Integral Nasir Kata Sukarno bilang 17 Agustus 1950 Itu Sukarno mengakui Sampai nanti Ada peringatan Piagam Jakarta 22 Juni Sukarno masih Memperingati Piagam Jakarta Tapi akhirnya Surut lagi Nasir Dipenjara lagi Oleh Sukarno Itu fakta sejarah Yang tidak bisa Ditutup-tutupi Sampai tahun 65 Nanti Sukarno Mengutus Wakil Perdana Menteri Satu Yaitu Subandrio Pergi ke Arab Saudi Minta bantuan Sukarno Nemuin Raja Faisal Ketika itu Di istana Kerajaan Arab Saudi Subandrio Memuji-muji Indonesia Bahwa umat Islam Di Indonesia Hidup damai Tentram Terus aja itu Raja Raja Faisal Diem aja Dengerin aja Dengerin aja Ocehan Subandrio Subandrio Sudah Pak Bantuan Bantuan Ngomongnya Sudah Pak Raja Faisal Bila Bohong Kamu Raja Faisal Bila Itu Saudara saya Kamu penjara Siapa pak Itu Mohd Natsir Diam aja Subandrio Saudara saya Kamu penjara Pelecehan Akhirnya Subandrio Pulang Ke tanah air Ngadu ke Soekarno Pak Marah Pak Raja Faisal Karena kita Menjarakan Mohd Natsir Presiden Sukarno bilang Galing kepala Adikku ini Luar biasa Adikku ini Pengaruhnya Luar biasa Di dunia Jadi Bersahabat Kawan akrab Jumlah Pantok Aduh Ini bagaimana Keenakan Dilanjutnya Ada sesi Tanya jawab Bapak Pak Mifta Bapak Bapak Mau ma Keenakan Jadi gimana Mau maaf Sisi tanah jawab Lanjut dulu Tanah jawab dulu 10 menit ya Lanjut Akhirnya Nanti Puncaknya Terjadilah Peristiwa G30S PKI Akhirnya Aidit Berhianat Akhirnya Aidit Berhianat Nah inilah Awal mula Keruntuhan Rezim Sukarno Ini nanti Mulailah Sukarno ini Mulai melemah Mulai melemah Melemah Nanti Di bulan Maret 1966 Ini Sukarno masih Jadi presiden Itu ketua Presidum kabinet Yaitu Jendral Soeharto Mengeluarkan Toko-toko Masumi Dari penjara Akhirnya Bu Yahamka Bebas Nasir Bebas Lalu juga Burhanuddin Harahap Bebas Kasman Singgol Dimejo Bebas Pokoknya Toko Masumi Bebas Bebaskan oleh Presiden Soeharto Itu ya Sukarno Udah gak bisa Berbuat apa-apa ya Jadi kayaknya Yang lebih Secara De facto Itu Jendral Soeharto Yang Yang berkuasa Presiden Sukarno Hanya simbol Udah Kekuatannya Udah mati Udah gak kuat Karena Komunis itu Sudah Dibubarkan Nah ketika Ketika ada Surat Perintah 11 Maret Ya Dikasih ke Jendral Soeharto Tanggal 12 Maret Soeharto Dengan inisiatif Sendiri Membubarkan PKI Ketika Presiden Sukarno Dengar Marah Sukarno Dipanggil itu Wakil Perdana Menteri Dua Yaitu J. Lemena Lemena Sini Ada apa ya Pak Ini gimana sih Harto Ini kan diklosul Surat Perintah 11 Maret Ini kan gak ada Poin Pembuburan PKI Malah PKI Dibubarin sih Udah kamu nemuin Harto Akhirnya J. Lemena Pergi ke rumah Suharto Di Jalan Teguh Umar Temui bertamu Mas Harto Ada apa ya Mas Lemena Bapak marah itu Marah kenapa ya Anda bubarin PKI Kan gak ada Surat Perintah Iya memang kagak ada Pak Lemena Itu mah inisiatif saya Gimana nih Udah nanti Saya ketemu aja Sama Bapak Presiden Nanti saya berangkat Saya berjemput Nah Akhirnya ya Nanti Suharto Pagi-paginya Tanggal 13 Maret Datang Nemui Presiden Suharto Di istana Naik helikopter Dari istana Bogor Turun helikopter Di istana Merdeka Jakarta Disambut oleh Jenda Suharto Salaman Pak Saya udah bubarin PKI Pak Ya sudah Marah nih Manjur Kemudian itu gak marah Katanya Ya mungkin dalam hati Dongkol Sampai-sampai Sukarno bilang Suharto itu Jenderal Kopeng Jenderal Keras Kepala Ya nanti Nah Yang paling dendam itu Adalah Jenderal Nasution Kenapa Jenderal Nasution itu Marah Sampai Jenderal Nasution itu Ngomong kepada Suharto Pak Harto Itu dimaklupkan aja Bawa seret kepadilan itu Sukarno Janganlah Pak Biar gimana pun Dia masih pemimpin Kita Alon-alon Asal Kelakon Apa Lalu Mendem Jero Apa Apa Julu Siapa orang Jawa Orang Jawa Sampai orang Batak Bukan begitu Pak Harto Dia terlibat tuh Dengan G30S Nasution bilang Saya punya bukunya tuh Kesaksian Jenderal Nasution Tabak dulu Pak Pak Harto mah enak Saya nih korban Begitu Anak saya jadi korban Adik Irma Suriani itu Sampai meninggal Begitu Jadi dialog Begitu Akhirnya Tidak ketemu dialog Akhirnya Suharto Ngasih inisiatif Kalau Bapak ingin Nurunin Sukarno Udah ya Saya saranin Pak Gimana saran Bapak jadi ketua MPRS aja Kan yang bisa menurunkan Nasution Yang menurunkan Presiden itu kan MPRS Oh iya Wah semangat Nasution Akhirnya Nasution Secara aklamasi Jadi ketua Disitulah Nasution balas Balas dendam Gimana yang gak kesel Pak Nasution Pak Kalau Bapak Lihat sejarah Pak Di tahun 63 Atau 62 Itu yang mengusulkan Sukarno diangkat Jadi presiden Seumur hidup Siapa Pak Jendam Nasution Pak Nasution itu Waktu itu Ngelobi-lobi MPRS Kenapa Karena ketika itu Jendam Nasution Dengan angkatan yang lain Dengan personel Angkatan yang lain Seperti Ahmad Yanni Gato Subroto Itu takut Kalau Pemilu diadakan Saat itu PKI pasti Pasti menang Karena Mas Sumi Sudah Bubar Makanya itu Jendam-jendam itu Pada ketakutan Satu-satunya jalan Mendingan Sukarno diangkat Jadi presiden Sumber hidup Makanya Di era Sukarno Tidak ada Pemilihan Itu atas jasa Lalu juga Sukarno Dengan bangganya Tanpa si izin Jendam Nasution Pakai Bintang 5 Dipangi ke istana Nas Datang istana Cuman mau kasih unjuk doang Nas Bintang 5 Wah Pak Bapak kan bukan militer Saya kan Panglima besar revolusi Nasution Ya terserah lah Terserah lah Jadi senak aja Bintang 5 Bapak kan bukan Dari militer Pak Kati Nasution Bila Suka saya Bintang 5 Tapi akhirnya Ya Air susu dibalas Air tubah Karena memang Nasution itu Benci dengan PKI Dan Ahmad Yani Bagaimana Pak Ada tanya jawab gak Sejarah ini gak cukup Pak Masya Allah Jajak Allah Ustaz 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 Sejarah Pak Panjang Pak Mungkin bisa Jadi berapa Sisi lagi Kita akan Sampai Selaikan Pembahasan Tentang Politik Selam Indonesia Ustaz 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 sekarang ternyata banyak yang melenceng seperti tadi tentang Heng Sinevet, Heng Sinevet itu kan tokoh ilmunati yang bawa pembentuk ISDV, Indonesia Sosialis Demokrati Peranggiri. Nah dari ISDV itu dirubah Pak jadi PKI. Nah itulah awal pikirannya. Dan Tukarno belajar Marxisme sama Heng Sinevet tadi. Itulah awal PKI. Ada di Indonesia itu yang bawa Heng Sinevet. ISDV tadinya dirubah menjadi PKI Indonesia sampai hari ini PKI masih berkeliaran walaupun gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Baik kita masuk ke saya sudah jawab untuk pertajian 16 kajian sejarah kita berkaitan politik Islam, perdebatan PKI-PKI tentang silahkan satu dan tujuh kata terakhir yang dihapus dan sampai sekarang masih diperhatikan. Kita buka, saya sudah jawab untuk pertajian kita. Silahkan Pak. Ada yang mau bertanyaan? Tambahin atau padahal? Kita buka. Kita sampai jam 6 ya. Silahkan. Kalau masih bingung berarti tadi tandanya mulai bisa, mulai ngerti. Jadi dengan mundur. Karena kalau tradisi sama pemahaman yang lama gitu Pak. Kalau biung-biung mau nih kembali, kembali, kembali. Itu berarti udah mulai paham. Baik. Ustadz, ini saya sedikit biasanya kan sebuah negara itu kan akan menjadi negara pengekor. Iya. Seperti dulu pada saat kita awal-awal mungkin mengekor ke RRC ya. Ya. Tiongkok gitu ya. Yang kedua setelah jaman swartok kelihatannya ngekornya ke Amerika. Ya. Nah sekarang kira-kira ngekornya ke mana Ustadz? Walau wala mau gimana Ustadz? Negara follower ya Pak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan yang lain biar saya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini emang cita sejarah ya. Ya. Cuma dari ulasan yang Ustadz ceritakan disini tidak dibahas masalah ini Pak. Dulu kan kita pernah menjadi negara RIS Republik Indonesia Serikat. Ya. Oh ya. Di ibu kotanya pindah ke Jogja. Ya. Ya kan. Nah pada saat pindah ke Jogja itu kan Bung Karno gak ada di Indonesia. Maka diangkatlah Perdana Menteri. Tidak ada salah ya. Perdana Menteri yang saya ingin itu namanya Sultan Sahrir. Ya. Itu enggak? Ya. Ya Sultan Sahrir itu diancem oleh komunis. Lalu diisukan diculik oleh komunis. Makanya diadakan operasi pembebasan Sultan Sahrir. Yang namanya operasi MMC. Ustadz. Ya. MMC itu merapi merbabu komplek. Itu operasi pembebasan Sultan Sahrir. Nah itu Ustadz. Itu saya ingin nampakan aja apakah benar itu gimana. Dan pada saat itu memang Sultan Sahrir yang diberikan oleh Menteri. Tapi diculik sama PKI. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Satu lagi silahkan. Biar sekalian. Ustadz jawabnya panjang. Ya saya bilang panjang. Pak Heru. Ustadz Heru. Terima kasih Pak. Akhirnya ini udah cukup. Baik chat. Wajah chat. Silahkan chat. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ngekor kemana nih Pak nih. Ke Barat. Ini kadang-kadang juga kalau kita buka sejarah Pak ya. Itu perhatikan loh Pak. Sukarno itu paradok. Ini kita ke Presiden Sukarno dulu Pak ya. Sukarno itu mencintai paham Barat loh Pak sebenarnya. Tapi dia benci juga sama Barat. Bagaimana ya? Dia itu seneng. Cinta sama paham yang berasal dari Barat. Ya itu apa ya Pak? Komunis. Tapi di satu sisi. Benci sama kolonialisme. Imperialisme. Jadi ada paradoks itu. Lalu seneng sama paham nasionalis. Nasionalisme. Jadi ada dikotomi nih. Di dalam otaknya Presiden Sukarno ini. Di satu sisi dia cinta sama Barat. Di satu sisi dia cinta sama. Coba dulu. Di era Presiden Sukarno. Jangan coba-coba rambut gondrong. Itu langsung dipotong. Saya gak suka tuh lagu. Ngak, Ngek, Ngok. Terus Sukarno bilang. Ngak, Ngek, Ngok. Maksudnya apa ya? Jindir The Beatles. Ngak, Ngek, Ngok. Panggil tuh si Kus Plus. Menjarain. Begitu. Menjarain. Kus Plus. Aduh ya. Terus Sukarno itu emang pinter ngambil hati rakyat gitu. Untuk kolonialisme itu. Pada saat kelaparan tuh di tengah tahun 1965 juga nyiptai lagu. Sukarno untuk menghibur rakyat gitu. Mari kita bergembira. Pernah denger apa ya? Bergembira bersama itu. Padahal itu kita lagi kekurangan berasa. Luar biasa itu. Udah di apa ya? Itu ya. Akhirnya Sukarno juga berkiblat ke negara-negara kiri. Yaitu Cina juga dengan komunis. Katanya non-blok. Akhirnya pecah kongsi ini. Negara-negara non-blok. Karena kelakuan Presiden Sukarno. Katanya non-blok. Tidak memihak ke barat. Tidak memihak ke timur. Tetapi malah condong ke kiri. Nah itu tuh yang membuat Nehru itu marah sama Presiden Sukarno ketika itu. Di tahun 1965 itu. Karena itu ya. Karena memang itu ada hasutan Aidit. Nah sekarang ini juga gitu. Lagi berkiblat ke Cina. Ke barat. Ya masih Pak. Paham sekularisme itu dari mana Pak? Dari barat. Paham komunis dari barat. Cara berpakaian liberalisme dari barat juga Pak. Kiblatnya itu. Ekonomi? Nggak mau ekonomi Islam. Maunya ekonomi? Barat. Sistem politiknya maunya barat Pak ya? Apa itu? Demokrasi dari barat. Ya udah berkiblatnya tetap masih ke barat. Kenapa? Karena peradaban barat sedang berkuasa. Itu aja intinya Pak. Ngekor. Jadi ngikutin aja gitu ya. Padahal kita punya sistem tersendiri Islam. Tapi mereka nggak mau. Pakai-pakai berbau Islam. Jadi negara itu harus disingkirkan dari agama. Lalu berkaitan dengan Sahrir. Ya bener Pak. Karena Sahrir itu pecah kongsi Pak. Aedit itu nggak senang sama Sahrir. Muso itu nggak senang sama Sahrir. Sahrir itu berteman dengan Tan Malaka Pak. Akhirnya itu memang karena hasutan dari tokoh-tokoh komunis. Komunis muda seperti Wikana. Lalu siapa lagi itu ya. SK Trimurti. Sahrir itu akhirnya nanti dipojokkan. Dipojokkan, dipojokkan, dipojokkan. Sampai akhirnya dihasut oleh Aedit. Presiden Sukarno menghasut Aedit. Eh Pak sorry. Presiden Sukarno dihasut oleh Aedit. Untuk memenjarakan Sahrir. Sampai tahun 1966 itu sakit dibawa ke Swiss. Akhirnya sampai beliau meninggal. Sahrir itu apa Pak? Perdana? Perdana Menteri Pak. Sampai dua kali loh. Tapi Sukarno coba begitu. Luar biasa. Ibaratnya makan temen ya. Perdana Menteri dipenjara. Sahrir dipenjara. Nasti dipenjara. Mantan Presiden pun dipenjara. Siapa ya? Safrud? Safrudin dipenjara. Asa'at dipenjara. Luar biasa itu ya. Karena hasutan dari komunis. Nah ini gak saya mau promosi. Bapak-bapak kalau hobi dengan sejarah. Beli buku ini Pak. Api Sejarah. Api Sejarah. Ada dua jilid. Ini jilid satu Pak. Saya beli 400 ribu. Yang dua jilid warna merah Pak. Api Sejarah. Amat manusus. Saya terinspirasi. Terinspirasi sama ini. Terinspirasi sama ini. Silahkan. Yang kedua Pak warna merah. Bagus juga. Lalu yang kedua. Tokoh kita Pak. Profesor Hamka. Sejarah umat Islam. Coba. Buya Hamka ini coba. Nulis ini tahun 1937 Pak. Dimulai tahun 1935. Ketika itu sendiri Pak. Kan referensi kan jauh Pak. Tapi dia bisa nulis ini. Masya Allah. Buya Hamka. Ada sekitar 16 jilid. Dijadikan satu ini. Silahkan Bapak-Bapak. Kalau yang hobi dari sejarah umat Islam di Arab. Sampai Nusantara. Sampai Majapahit. Luar biasa. Luar biasa ini. Sampai-sampai. Karena menulis buku ini. Buya Hamka. Mendapat gelar profesor dari Al-Azhar. Karena dapat otoritas. Profesor dokter Hamka. Silahkan kalau mau. Itu udah ngelopok semua tuh tadi ya. Masya Allah. Ini yang jadi masalah ginsat. Kalau kita ini kan. Remako ya. Remaja Polot nih ya. Masih agak kenal-kenal tuh sejarah-sejarah yang dulu nih. Tad. Pernah ngebaca. Wah ada salah. Ada distorsi. Ada renceng. Ada penghilang fakta. Nah gimana generasi Z. Generasi milenial. Ya mereka gak tau sejarah. Pokoknya PKI itu biasa aja. Para tulang komunis. Mereka jadi menggantungi kita sampai sekarang nih. Itu masalah kita. Kayaknya kita perlu sosialisasi. Seperti apa kita. Kira-kira kalau ada tanggapan. Ada harapan antum. Buat kita bisa berkolaborasi kita. Dengan dawah yang supaya kita bisa menyelami. Dapatkan tiap maestri. Bagi para gen Z. Jelenial dan milenial. Biar dia paham nih sejarah itu. Mesurinya seperti apa. Saya juga lagi nyari rumus di Pak. Bagaimana ya. Murid-murid ini senang dengan pelajaran sejarah ya. Ada kalau saya nerangin. Ngantuk adanya. Karena dong. Bikin saya Pak. Lalu karena saya. Kata Ahmad Mansur Sinya Negara nih Pak. Dalam bukunya. Sampaikanlah fakta sejarah. Walaupun pahit rasanya. Sampaikan Pak. Benar Pak. Pahit buat saya. Saya tuh di SMA Pramita dikatain guru radikal Pak. Dituduh. Radikal ekstremis. Gara-gara saya menyampaikan fakta. Sejarah. Sebenarnya sejarah. Bahwa Indonesia itu berhutang budi kepada rakyat Palestina. Saya mencinta tentang paham Zionisme. Itu padahal gak keluar dari konteks. Kurikulum Pak. Gimana ya begitulah. Resiko. Resiko ya. Menangkan fakta sejarah. Itu. Apa namanya. Resiko saya. Karena mungkin disana banyak Islamofobia. Dan memang itu sekolah umum. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Astaga. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah lah. Amin. Amin. Insya Allah. Nanti. Kalau ada waktu lagi. Selanjut ya. Selanjut. Pantau. Pak Mita. Kalau ada waktu lagi. Nah ini. Nanti. Nah itu. Ini. Nah itu bahasanya. Nanti lagi. Nanti lagi. Sudah baru. Kapan lagi lah. Takap tuh. Kapan lagi. Insya Allah. Masih panjang yang disini. Nanti saya akan ceritakan nih. Ini. Ini menteri paling kontroversial. Namanya mah dua nabi nih. Dari wisuh. Wah ini. Dari wisuh. Masa Allah. Dia gak mau ngecapin Assalamualaikum. Gak mau. Gak mau deh. Nah itu deh. Jadi kita ntar paham sejarah. Kita bisa sosialisasiat. Karena anak-anak kita pak. Kerabati keluarga pelat-pelat gitu. Emang ini perlu kita sosialisasiat kan. Karena emang fakta sejarah. Banyak yang dihilangkan. Baik. Mungkin itu aja ya. Sajah. Baik. Jaga Allah Ustaz. Barak Allah Ustaz. Kita sudah mau. Masuki waktu maghrib. Baik. Kita tutup kajian ini. Dengan baca doa. Kavato batis. Subaraka Allah Umar. Bukhati. Astagfirullah.